Intro Assalamualaikum Wr Wb Halo teman-teman semua Ketemu lagi di belajar bareng Bunda Caca Oh iya teman-teman Jangan lupa di like Dan juga subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan Kalau Bunda upload video pembelajaran Yang baru ya Jangan lupa Assalamualaikum Wr Wb Hai semuanya teman-teman kelas 4 Welcome back to my youtube channel Saya Bila Anissa Nah sekarang kita sudah di benar-benar Panghujung karena sebentar lagi kita akan Ada ulangan Atau penilaian akhir semester Terima kasih banyak untuk teman-teman Yang minggu lalu sudah membuat Amplop email dan juga sudah mengejarkan Ulangan harian dengan baik Terus juga sudah mengejarkan Praktik-praktik maupun mengisi google form Selama pembelajaran bab 1 dan bab 2 Nah sekarang sudah di penghujung nih Penghujung semester Kita akan belajar apa ya Yuk disimak videonya Nah sebelum memulai pembelajaran hari ini Kita ketahui dulu ya Tujuan pembelajarannya Nah untuk review Kemarin kita sudah belajar membuat Amplop email Isinya juga teman-teman sudah baik Sudah mengerti apa itu email Dan juga sudah tahu Etika komunikasi Dalam menggunakan internet Atau melalui email Teman-teman sudah bisa menuliskannya Hebat banget Semuanya terima kasih Terima kasih juga Ayah Bundeng sudah membantu Ananda di rumah Untuk membuat Amplop emailnya Nah tujuan pembelajaran hari ini Adalah Agar teman-teman semua Mampu mengevaluasi Pengetahuan Pada bab 1 dan bab 2 Karena sebentar lagi Kita akan melakukan Penilaian akhir semester Dan karena materi TIK ini Babnya tidak terlalu banyak Tapi insya Allah Isinya informatif Untuk teman-teman semua Jadi kita mulai Pas ini Materi pas Dari bab 1 ya Kita ulang lagi Dari bab 1 Agar teman-teman Makin ahli Untuk bidang pengetahuannya Dan ditambah lagi Dengan bab 2 Nah teman-teman Bisa lihat juga Youtube Bunda Video Youtube Bunda Dari bab 1 Ada di playlist Nanti Bunda kasih juga ya Untuk belajar teman-teman Penilaian akhir semester Nah untuk kegiatan hari ini Karena kita mau belajar Tentang bab 1 dan bab 2 Jadi silahkan teman-teman Kerjakan latihan Halaman 64 Bagian 2 nya saja Ingat ya Bagian 2 nya saja Kerjakan boleh langsung Di buku cetaknya nih Boleh langsung disitu Atau ditulis Jawabannya di buku tulis Atau di kertas Nanti di strapless Juga boleh Yang pasti teman-teman Kerjakannya Ditulis tangan Yang rapi ya Agar mudah-mudah Untuk membacanya Itu ya teman-teman Nah nanti kalau sudah Silahkan dipoto Dan dikirim ke google form Terima kasih semuanya Semangat ya Sebentar lagi kita akan PAS Semoga teman-teman Karena belajar Pasti teman-teman Mendapatkan nilai yang bagus Jangan lupa Diulang-ulang lagi Dari bab 1 Dan bab 2 nya Terima kasih semuanya Terima kasih Sudah menyimak videonya Sampai akhir Jangan lupa Berikan like Like Dan Isi komentar dengan Hal-hal yang positif Di bawah ini Dan juga Subscribe Dan nyalakan lonceng Notifikasinya Oke deh Sampai ketemu lagi ya Semuanya Sukses terus Untuk ujiannya Penilaian akhir semester PIK Semoga teman-teman Mendapatkan nilai yang baik Amin Terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh